Sampura, sumpa, la, wargi, kumaha kabana, mudah-mudahan damang ya gengs Balik lagi di Carlota Project yang senantiasa nemu ning gabutnya kalian Pada kesempatan kali ini gue mau bahas sekalian review film Yang menurut gue filmnya cukup unik, tapi horror Penasaran kan gimana ceritanya daripada lama-lama? Ayo kita bahas aja, tapi sebelumnya jangan lupa buat di subscribe, share, dan komen juga Biar kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya Oke, ayo kita bahas sekarang Check it out, that's good Scene diawali dengan seorang wanita yang berlari panik kesana kemari entah dikejar apa Karena kalau dilihat-lihat emang gak ada yang ngejar dia gitu Pas ditanya kenapapun wanita itu cuma jawab gak apa-apa Lalu dia pergi buru-buru pake mobil Dia menepi ke mobil dan dirinya di bibir pantai Lalu dia menelpon ayahnya untuk salam perpisahan dan bilang Kalau dia sayang banget sama ayahnya Bang sedih banget sih Lalu ia pun tewas dengan posisi kaki terlipat Ngeri sama gue juga Lalu scene beralih ke seorang gadis seksuai lagi berenang di kolam renang buatan Bernama Jay Temennya dateng nyuruh Jay buat udahan aja berenangnya Karena ada yang noong dua bocil iseng Ngeliatin badannya si Jay Pas masuk ke rumah kita diperlihatkan bahwa Jay punya dua temen cewek dan satu cowok Singkat cerita Jay siap-siap udah dandan segala macem Karena dia ada janji mau ketemuan sama cowok yang baru dia kenal bernama Hag Pas mereka masuk ke bioskop Keliatan banget kalo si Hag ini gelisah gak karuan Sambil terus balik-balik liat ke belakang yang bikin Jay bertanya-tanya dong Terus si Jay pun nanya Eh kamu kenapa? Hag malah ngomong Hei kamu ngeliat gak sih ada yang jalan lurus kesini ngikutin kita? Jay jawab aja enggak ya karena emang dia gak liat Si Hag langsung ketar-ketir cemas langsung ngajak si Jay pergi dari sana Acara nonton mereka pun diganti dengan makan-makan Tapi dari luar jendela keliatan ada cowok yang berjalan lurus santui menghampiri mereka Sebenernya ada apa ya? Nanti gue jelasin Udah beres makan? Kan ngajakin Jay ke tempat sepi Kalo udah berdua di tempat sepi Mah ngapain lagi kalo bukan tanam benih? Ya gak tau lah Si Jay yang beleguknya mau mau aja Akhirnya mereka anuang di dalam mobil dunia serasa nyidik mereka berdua Pas udah beres Sambil temkurung santui Jay ngobrol sama si Hag Tapi tiba-tiba dia mulai dibius dong sama si Hag Bangun-bangun Jay udah diikat di kursi Bingung dong ini maksudnya apa nih begini? Si Hag Yang lagi waspada sama keadaan pun bilang ke Jay Kalo dia kena kutukan akibat anuan sama cewek sebelumnya Akibatnya dia selalu diikuti sama makhluk aneh Yang bisa berwabah wujud Tapi tak nampak sama orang lain Cuma dia doang yang bisa liat Gak id gitu Dan sekarang si Hag udah mindain kutukannya itu ke Jay Bener aja Jay ngeliat ada cewek gak pake baju berjalan lurus ke arahnya Panik gak? Panik lah masa enggak? Buat terbebas dari kutukan itu Dia harus anuan sama orang lain buat menularkan kutukan itu Bakal begitu seterusnya saling menularkan Jay harus survive buat bertahan Kalo enggak dia bakal mati dibunuh dan kutukannya bakal balik lagi ke si Hag Setelahnya dia bawa Jay kabur pergi dari sana Menteri Jay pulang ke depan rumahnya Temen-temennya yang lagi santuy main pun kaget liat Jay pas pulang keadaannya meresahkan begitu Jay yang trauma pun dibawa ke rumah sakit dan polisi menyelidiki kasus ini Setelahnya pas udah membaik Jay kembali sekolah seperti biasa Pas lagi belajar dari luar jendela dia liat nenek-nenek jalan santuy lurus ke arahnya Dia jadi inget omongan si Hag Kalo makhluk anuan bisa berubah wujud mau jadi nenek-nenek Kakek, ibu, anak, keluarga bahagia ajalah Pokoknya mah bisa wai Jay pun keluar dari kelas dengan perasaan cemas Pas di lorong, dia nyoba-nyapa si nenek yang makin mendekat Tapi yang jawab, malah temen yang di sebelah si nenek Fix, itu mah makhluk anuan bukan manusia Dia pun lari ke teman-temannya dan nyeritain semua yang terjadi Karena takut, Jay minta squadnya itu nginap di rumahnya nanti malam Singkat cerita, udah malam nih mereka nginap gemenin si Jay Biasalah merumpi dan lain-lain Pas udah larut, Jay terbangun dan gak bisa tidur Dia keluar dan nyamperin temen cowok satu-satunya di squad itu Bernama Paul Mereka ngebrol-ngebrol nih tentang masa pepilnya Bisa diliat sih disini Si Paul kayaknya emang suka gem-gem gitu sama si Jay dari dulu Pas lagi asik ngobrol, ada yang berang-berang-berang berisik di dapur Si Paul pun ngecek ke dapur dan katanya gak ada siapa-siapa Tapi pas si Jay yang ngecek, tiba-tiba ada cewek dengan tampilan tepararugu Kencing war-war-war dimana bahaya nyamperin si Jay Jay yang panik pun langsung ngabret pergi dari sana dan ngunci pintu Terus ada yang gedar-gedar Jay bilang jangan dibuka Tapi pas Paul buka pintu itu cuma temennya doang yang kebangun karena suara riwek Tapi tiba-tiba muncul laki-laki tinggi besar dari belakang temennya Kaget? Jelas Jay langsung kabur keluar pake sepeda Gak tau gue yang receh tapi bengek aja gitu ngeliat Jay kabur pake sepeda Ah sudahlah skip, gue emang lagi gak jelas Temen-temennya nyamperin Jay dan nenangin dia Pas lagi meluk, Jay bilang Hey, kalian liat ada cowok yang jalan kesini? Untungnya mereka liat berarti bukan si makhluk anuan Itu cuma Greg si tetangga komplek Mereka pun diskusi buat bantuin si Jay Besoknya mereka otw buat nyari hug yang udah nularin ke ketukan aneh itu Mereka sampe di satu bangunan kosong berdebu Jay, Jay mah sibuk liri kanan liri kiri takut ada yang nyamperin dia lagi Pas masuk banyak banget barang-barang yang udah berdebu disana Kayaknya itu tempat nongkrong si hug dulu sama skuadnya Paul nemuin fotbar cewek dan cowok di sekolah menandakan tempat sekolahnya si hug Mereka pun otw ke sekolahan itu Pas nyampe, Jay ngeliat ada sisi berseragam ngikutin dia dengan jalan santuy Setelah mereka dapetin alamat rumah si hug Mereka pun langsung otw ke rumah si hug Di dalam mobil, Jay masih aja tuh ngeliat sisi sui ngintilin dia Gak salah lagi sih itu makhluk anuan Mereka pun sampai di rumah si hug Pas ketemu sama si hug Kalo gue jadi Jay atau temennya udah gue pukulin tuh orang seriusan Tapi mereka mah nganjir malah ngobrol santai aja Soalnya gak terjadi apa-apa Hug gejelasin lebih detail lagi tentang kutukan itu Gak ada cara lain selain menularkannya Dengan bercara bercocok tanam sama orang lain Hanya itu satu-satunya cara Tapi jangan sampai si orang yang ditularin itu mati Karena kutukannya pasti bakal balik lagi Setelahnya mereka mau nenangin diri ke pila sambil mantai Greg ngajarin Jay cara pake pistol Ya kali aja butuh Pas mereka lagi santai Ada cewek yang nyamperin Jay dan jambak rambutnya yang udah jelas Cuma bisa dilihat sama Jay Mereka yang panik pun berusaha nolongin Jay Walaupun berinisiatif buat mukul si makhluk tak kasat mata itu Tapi anehnya bisa tuh dipukul dan nyelamatin Jay Itu artinya makhluk itu berwujud tapi tak nampak Mereka pun lari ngabret masuk ke vila dan Jay nembak si cewek itu Akhirnya bisa Tuh kan bermanfaat ilmu si Greg ngajarin si Jay pake pistol Jay ngunci pintu Tapi penderitaan gak segampang itu selesai Si makhluk kembali menyerupai bocil Bahkan menyerupai temennya si Jay Jay yang panik pun langsung pergi kabur pake mobil Karena gak fokus akhirnya dia malah nyusruk njir Jay pun dibawa ke rumah sakit Pas bangun Jay beruncang-bincang sedikit sama Greg Greg pun menawarkan diri buat ngambil kutukan itu Satria yang menang banyak emang si Greg Mereka pun anu-anuan di rumah sakit Dan kutukan pun berpindah ke si Greg Gimana? Bikin penasaran bukan? Akankah penderitaan mereka berakhir? Atau malah menjadi ancaman besar untuk si Greg terutama Jay? Yaudah nanti ditonton aja ya bakal gue bikin part 2-nya Asal kalian like, komen, dan subscribe dulu Jangan lupa di-share ke temen-temen kalian Biar temen-temen kalian juga tau kalau ada video seru disini Oke sampai jumpa di next video Saya saat terus ya Bye bye